Aku ingin berhenti Penyanyi Kunto Aji baru saja merilis single yang bertajuk Merjusuar Februari Silam Kini lagu tersebut hadir dalam visualisasi video klip yang digarap oleh temannya sendiri yang bernama Yandi Lawrence Mengaku sangat percaya terhadap kreativitas Yandi Menjadikan Kunto Aji sama sekali tidak ikut campur dan mempercayakan penuh dalam proses produksi Video klip ini saya tidak terlibat sama sekali justru Semuanya konsep dan ide ada di Yandi Shootingnya di Jogja Pokoknya video klipnya puas banget sih Ini pertama kalinya saya lepas untuk video klip gitu dan hasilnya saya puas banget Kalau sama Yandi ini percaya 100% sih Saya sebenarnya belum pernah untuk ngelepas sama sekali itu belum pernah Cuman percaya banget sama Yandi karena melihat karya-karyanya dia Terus ngobrol sama dia juga nyambung gitu Jadi pengennya karya itu kan dia akan semakin hidup ketika orang berusaha untuk menginterpretasi karya itu Jadi bukan hanya dari saya untuk ini tuh gini loh gitu loh Tapi ketika orang lain enggak kalau menurut gue ini gini deh Itu dia akan menjadi punya nyawa Dalam video musik ini Mercusuar yang diekspresikan lewat adu peran Rio Dewanto dan Faradina Mufti Mencampurkan antara film pendek dengan sedikit dialog yang menggambarkan perasaan nyaman Lebih terlihat ketika dua insan itu diam tanpa harus memikirkan topik untuk terus berinteraksi Besok pulang Aku enggak tahu apa aku bisa merasa lebih di rumah daripada di sini Karya-karya Tulus dikenal akan lirik yang sangat inspiratif dan penuh makna bagi sebagian penengarnya Seperti yang tertuang dalam single keempat Tulus di album monokrom bertajuk Manusia Kuat Pada tanggal 27 April 2017 kemarin Dirinya merilis video klip Manusia Kuat untuk para penikmat musik Khususnya di tanah air Lagu ini ditulis oleh dirinya sendiri sebagai ajakan untuk semua manusia untuk pantang menyerah dan berani menghadapi persoalan hidup Jadi lagu Manusia Kuat itu adalah nomor keempat dari album ketiga saya Lagu yang menceritakan tentang kekuatan jiwa Dimana menurut saya jiwa itu adalah sesuatu yang tidak tersentuh dari diri manusia dan memiliki energi yang sangat luar biasa besar Dan liriknya menggambarkan itu Lagu itu saya tulis untuk manusia-manusia yang kuat Saya nyebutnya kan kayak gitu Untuk memberikan apresiasi tertinggi untuk orang-orang yang berjuang Orang-orang yang menginspirasi lingkungannya Orang-orang yang kuat Orang-orang yang punya mimpi Jadi memang maknanya sangat luas sekali Saya yakin gak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah merasa terpuruk Gak ada satupun orang di dunia ini yang tidak pernah merasa sendu, sedih, mendekati putus asa dan sejenisnya gitu Dan mungkin harapan saya mudah-mudahan lewat lagu ini Rasa-rasa seperti itu bisa tertanggulangi karena membangkitkan lagi semangat Atau lagu ini juga bisa menjadi momen selebrasi untuk orang-orang yang sudah melewati itu Bukan hanya menonjolkan karya lewat musik yang menyentuh Tulus juga menyuguhkan video klip yang sangat beda dengan video klip sebelumnya Kali ini ia berkolaborasi dengan salah satu kelompok seniman teater boneka asal Yogyakarta Yang karyanya sudah mendunia Di mana musik video itu saya bekerja sama dengan teman-teman dari Paper Moon Puppet Theater Teman-teman yang merupakan penggiat teater boneka Dan disana diceritakan menggambarkan kisah seorang anak kecil yang menanggulangi rasa takutnya dan malah menunggangi rasa takutnya jadi kekuatan Ya saya terlibat, saya terlibat dalam proses kreatif pembuatan klip ini Tapi karena Paper Moon Puppet Theater adalah kelompok seniman teater boneka yang sudah benar-benar Kalau buat saya luar biasa ya, mereka benar-benar memikirkan detail segala sesuatunya Jadi saya hanya memastikan kalau liriknya benar-benar dipahami dengan interpretasi yang tepat itu aja Tapi kalau untuk konsep kreatifnya, konsep ceritanya gitu saya menyerahkan ke mereka Setelah mendapatkan tanggapan yang baik dari para penikmat musik tanah air melalui dua single yang terdahulu Yaitu kesempurnaan cinta dan penantian berharga Kini Rizky Fabian mencoba peruntungan lewat single ketiganya yang berjudul Cukup Tau Tak sembarangan dalam memilih lagu, dirinya menciptakan lagu Cukup Tau sendiri Rizky juga mengaku kalau karya terbarunya ini adalah gambaran dari pengalamannya sendiri Terus abis itu ya Iki berpikirnya, terinspirasinya dari waktu itu Iki waktu itu lagi ada momen dimana lagi kegelisahan Iki lah Terus apa yang Iki rasain, apa yang Iki pikirin waktu itu ya Iki tuangin di lagu tersebut Dan Iki berusaha campurin dan mengobservasi di luaran sana Dalam artian Iki coba berpikir, kayaknya kalau misalkan di luaran sana juga merasakan hal seperti itu Kayaknya sakit banget dan orang-orang biasanya berpikiran Cowok tuh biasanya nyakitin cewek mulu, cowok tuh biasanya nyakitin cowok Cowok tuh biasanya cuma giniin mulu Di lagu ini Iki bisa memperlihatkan kalau cowok juga pernah kok disakitin oleh cewek Gitu, sampai akhirnya cowok biasanya main ninggal-ninggalin aja Tapi cowok biasanya kalau misalkan gak suka sama ceweknya main langsung bentak Lu pergi aja gini, tapi enggak Nah disini tuh kayak memperlihatkan banyak kok cowok yang bisa disakitin sama cewek Dan banyak juga cowok yang udahlah biarin aja Gue mah cukup tau aja, diem aja, lebih baik bodo amat Billboard Latin Music Awards 2017 menjadi panggung perdana dari single terbaru dari Jennifer Lopez Dikemas dengan lirik berbahasa Spanyol, lagu ciptaan Mark Antony ini diberitahu Merit Perpaduan musik balat dan okestra menjadi suguhan menarik untuk para pendengarnya Ini bukan pertama kali dirinya merilis suatu karya dalam bahasa Spanyol Pada tahun 2007, penyanyi yang erat dengan image seksi ini Merilis album pertamanya dalam bahasa Spanyol bertajuk Como Ama Unamue Justin Bieber selalu menampilkan sesuatu yang baru dalam karya yang dihasilkannya Setelah sukses dengan lagu berbahasa Spanyol, Despascito, kini penyanyi asal Kanada digandeng dengan musisi sekaligus produser bernama DJ Khaled Mereka merilis single kolaborasi bertajuk I'm the One pada 28 April kemarin Lewat akun Instagram keduanya, mereka aktif mempromosikan lagu kolaborasi ini Dalam postingannya terlihat sebuah gambar anak bayi yang sedang mengambang di sebuah ban renang dalam kolam Tidak hanya pertunjuk yang dapat diungkapkan lewat gambar tersebut, namun dalam captionnya Khaled menjanjikan lagu tersebut akan mencetak sejarah di dunia musik Bagaimana tidak, dalam lagu ini bukan hanya dua musisi yang berkolaborasi Sang produser juga menggandeng beberapa musisi ternama seperti Change the Rapper dan Lil Tuneci DJ ternama Calvin Harris belum lama ini meluncurkan single yang berjudul Slide Bukan hanya sendiri, dirinya menggait Frank Ocean dan grup hip-hop Migos untuk berkolaborasi Lagu tersebut diawali dengan permainan piano khas musim panas yang berpadu dengan synthetizer riang, ketukan yang stabil, vokal merdu dan nada reggae fusion Lagu ini seakan membawa siapapun yang mendengar merasakan suasana musim panas